Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendoh TV Rimbung Kulu. Langsung saja kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini. Terkait dengan kendala nih Bapak dari Panitia Seleksi selama berjalan untuk seleksinya, apakah ada kendala yang dialami yang mungkin menyulitkan proses seleksi? Kalau untuk di Panitia Seleksi tidak ada kendala, karena kan proses kita kan tinggal memang menjalankan tahapan yang sudah diberi KPURI, kemudian menyelesaikan apa yang kemudian menjadi tugas. Nah tapi memang kalau kemarin persoalan itu kan karena memang ini ada baru, KPURI menggunakan sistem si Akba, tapi kemarin pada saat pendaftaran. Jadi memang peserta ini wajib mendaftarkan dulu melalui sistem si Akba, si Akba ini sistem informasi anggota KPU dan badan lain-lainnya. Nah memang karena kendalanya ini baru harus upload dulu di sistem ini, setelah upload nanti baru kemudian mengisi biodata, kemudian nanti dokumen-dokumen ini, khatnya ini baru kemudian diserahkan di timsel. Nah kemarin itu ada persoalan misalnya gini, ada surat, tiga surat nih Pak, surat keterangan si Akba, just money, rohani, dengan bebas narkoba, tapi di aplikasi hanya satu yang bisa di upload. Nah ini kan jadi persoalan, makanya kemarin kemudian ketika kita koordinasi dengan KPURI, tidak apa-apa si Akba ini alat bantu, hard copy yang menjadi rujukan. Nah kaya-kaya akhirnya mempermudah juga, karena memang ternyata sistemnya belum mempersiapkan, maksudnya kan tiga kolom nih, tapi ternyata hanya di upload, bisa hanya satu kolom, kaya-kaya seperti itu. Nah walaupun itu kemarin sudah selesai, makanya kemudian ada 68 yang menyerahkan dan ketika kita cocokkan semuanya masih cocok, kaya-kaya seperti itu. Baik, jadi nggak ada masalah yang berarti ya Pak? Ya kalau secara keseluruhan nggak ada, secara umum semua terkendala, terkendala dengan baik gitu, perasaan dengan baik. Dalam menjalankan tugasnya tentunya untuk Pansel ini melakukan kerjasama ya Pak dengan instansi-instansi lain, itu kerjasamanya kemana aja Pak? Kalau Pansel secara langsung tidak, yang melakukan itu adalah KPURI, jadi seperti kemarin psikologi itu yang melakukan adalah Mabes TNI, nah yang kerjasama adalah KPURI dengan Mabes TNI. Kemudian sekarang tes kesehatan besok adalah Mabes juga dari Mabes TNI, dari bagian kesehatan Mabes TNI, Denkes, nah itu juga KPURI, jadi semuanya memang di handle KPURI. Jadi timsel hanya tinggal menjalankan saja. Jadi timselnya menjalankan dari KPURI yang menentukan kerjasama ya Pak Pak? Iya betul, betul. Berarti untuk track recordnya gimana Pak, untuk peserta yang mendaftarkan ketatan? Nah kan salah satu dokumen yang dilampirkan peserta ini adalah surat keterangan yang tidak pernah dipidana, dikeluarkan oleh pengadilan. Pengadilan mengeluarkan surat keterangan yang tidak pernah dipidana itu kan juga berdasarkan surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian. Sehingga kita meyakini dokumen yang dikeluarkan institusi negara hari ini kepolisian dengan pengadilan adalah dokumen resmi dan sah. Nah makanya kemudian ini dibutuhkan juga soal tanggapan masyarakat. Bisa jadi kemudian juga kepolisian dengan pengadilan, loss informasi, sehingga ketika ada masukan dalam masyarakat, oh ini bisa di crosscheck kaya-kaya seperti itu. Nah tadi juga sempat Bapak sebutkan ya tentang masyarakat yang belum ada nih melakukan aspirasi terhadap Ansel nih Bapak. Nah menurut Bapak sendiri kenapa sih Pak masyarakat itu harus berpartisipasi dalam kegiatan politik khususnya di dalam seleksi ini Pak? Ya kalau saya melihatnya gini, bicara pemilu ini kan bicara bersama. Pemilu ini kan bukan hajatan sekelompok orang. Karena bicara soal kita mempercayai orang untuk mengurus negara. Nah kalau kemudian masyarakatnya merasa tidak berkepentingan, akhirnya akan jadi persoalan ya kita akan memberikan negara ini kepada orang-orang yang sebenarnya tidak cakep. Karena masyarakat tidak peduli. Nah makanya kemudian kita mau dorong, ayo masyarakat peduli. Dari mana mulainya dari awal? Dari rekrutmen penyelenggara. Masyarakat sudah mulai mengkritisi, oh ini tidak benar, ini tidak baik, ini harusnya seperti ini. Itu yang menjadi catatan tim seleksi. Sehingga kemudian mereka akan menyenenggarkan pemilu. Nah ketika mereka yang dipilih ini adalah orang-orang baik, yang cakep, nanti baru kemudian mereka juga akan melakukan prosesnya dengan baik dan benar. Sehingga proses orang yang mengelola negara ini akhirnya orang yang baik dan benar. Jadi tidak protes di akhir ya Bapak? Iya, sudah di ujung kok si A, kemudian merasa keberatan. Padahal tidak ada aspirasi sebenarnya Bapak. Iya, tidak ada tanggapan. Baiklah kita mungkin beralih dulu kepada Pak Jarto ya Bapak. Masih terkait dengan masyarakat menurut Bapak, berdasarkan pengamatan Bapak selama ini gimana sih partisipasi masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu terkait dengan politik? Iya, jadi kalau kita lihat politik ke dalam arti untuk mengikuti seleksi ini saya kira memang ada tapi tidak terlalu banyak ya. Kenapa juga demikian? Karena dianggapkan ini sudah ada tim jel. Nah tim jel inilah yang dianggap paling tahu harus apa yang mereka seleksi seperti itu. Tapi kalau dalam kegiatan politik katakanlah ikut dalam pebilu dan sebagainya menurut saya sangat semarah. Buktinya kan coba saja lihat bagaimana orang mendaptar menjadi anggota parti politik, menjadi legislatif dan sebagainya saya kira sudah sangat luar biasa juga termasuk di Provinsi kita ini sangat luar biasa. Bahkan barangkali juga untuk penyelenggara tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat kelurahan kemarin saya kira cukup banyak juga kan Pak? Betul. Banyak aja. Sebenarnya ini, sangat ini. Cuman sekali lagi memang untuk berpartisipasi langsung menyampaikan si A dan si B kurang begini dan sebagainya, saya kira memang juga adalah tidak terlalu ini jadi bagi masyarakat. Karena begini ya, saya aja tidak begitu tahu orang itu rekam jejaknya. Saya kenal, saya begini. Tapi kan kalau kita hanya ngomong-ngomong begitu saja kan juga kurang baik sebenarnya. Nah, oleh karena itu, ya kalaupun masyarakat diberi berpartisipasi tadi, jangan pula fitnah. Harus ada bukti kalau dia mengatakan begini ya, apa buktinya? Supaya juga jangan mencapaikan timsel, dibilang ngeri-ngeri dan sebagainya misalnya, kan harus cross-check juga itu. Ternyata itu tidak ada dan sebagainya. Jadi berikanlah data yang benar kalau memang ada yang seperti itu. Jadi jangan hanya niatnya sekedar untuk menjatuhkan orang. Itu, ini sangat penting sekali maksud saya. Jadi jangan pula nanti berlomba saling menjelek. Itu hanya menambah beban saja. Nah, jadi kalaupun tidak banyak menurut saya, ya itulah konsekuensi karena dianggap itu tadi. Nah, menemikian harapan kita supaya masyarakat itu setelah dia lihat nama-nama ini, sepanjang dia tahu adalah, terutama tentu begini ya. Kalau saya sebenarnya kurang sependapat juga kalau mendukung. Kalau mendukung, saya dukung si A itu berbahaya juga. Nah, kenapa saya katakan bahkan itu bukan kapasitas kita di situ. Tapi ceritakanlah si A ini begini, si B ini begini. Nah, jadi jangan sempat pula saat mendukung. Nanti lama-lama demon bola. Kami kan sudah didukung oleh banyak orang. Nah, akhirnya politisasi. Eh, politisasi. Akhirnya apa? Bisa jadi kandidat itu kalau dia menganggap dukungan itu mempengaruhi dirinya dulu. Siapkan pula ini. Digalang pula. Ayo, coba ini ke tim Shell mendukung saya. Nah, jadi maksud saya masyarakat bukan itu. Jadi tujuannya adalah untuk memberitahukan rekam jejak yang duduk di situ kayak apa. Tapi sekali lagi yang tidak pitnah. Nah, itu saja intinya begitulah. Kalau memang menurut masyarakat sudah bagus ya. Sudah, tidak usah pula. Terlalu banyak harus begini dan begitu. Kan sudah baik, ini misal saja. Tidak ada hal-hal yang merisaukan misalnya. Ya, tidak usah. Karena tidak ada juga orang sempurna. Jadi jangan pula semua hal ini dan sebagainya. Karena sekali lagi, yang melapor itu harus ada identitas. Yang melapor ya, bukannya surat kaleng. Yang harus ada identitas. Walaupun identitas akan dijamin kerahasiannya. Maksudnya begitu. Kerahasian yang melapor dijamin. Tapi yang melaporkan harus jelas identitasnya. Seperti supaya jangan surat kaleng. Nanti sibuk kita harus mengurusin surat kaleng. Nah, gitu maksudnya gitu. Kontribusi masyarakat sangat diperlukan. Namun aspirasinya juga harus jelas ya Bapak. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendau, TVR Bengkulu.